Bang, apakah judi online itu bisa dihukum? Kalau bisa, kenapa banyak judi online di internet itu tidak ditangkap? Elangmau, pelopor anti kesewenang-wenangan. Pengacara bagi diri sendiri. Nah, kita mulai dari pengertian judi dulu, teman-teman. Nah, permainan judi ini diatur di pasal 303 KUHP. Dan pengertian permainan judi ini dijelaskan di pasal 303 ayat 3-nya. Bunyinya begini, yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan. Di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka. Juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang berlomba atau bermain. Demikian juga pertaruhan lainnya. Dari ketentuan ini dapat kita simpulkan bahwa permainan judi itu terdapat tiga unsur, teman-teman. Satu adalah keuntungan. Yaitu tergantung pada peruntungan. Yang kedua, kemahiran. Tergantung kepada kepintaran pemainnya. Dan yang ketiga, yang ketiga yang penting adalah adanya pertaruhan. Jadi paling penting menurut saya adanya pertaruhannya. Itulah yang dimaksud dengan judi. Tapi jika Anda memenangkan sebuah pertandingan misalnya, misalnya pertandingan bulu tangkis atau pertandingan catur, dan ada hadiahnya, itu bukan judi, teman-teman. Karena di situ kan tidak ada pertaruhan. Ada hadiah-hadiah atas kompetisi yang Anda menangkan. Sebaliknya jika Anda misalnya mengajak orang untuk bermain catur, kemudian yang kalah harus bayar misalnya, itu termasuk judi. Karena ada taruhannya tadi. Bisa dipahami ya. Sebenarnya di KUHP tidak dijelaskan secara rinci mengenai permainan atau kegiatan apa saja yang dapat dikatakan permainan judi. Namun di Undang-Undang nomor 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian dan PP nomor 9 tahun 1981 di penjelasannya meliputi seperti ini. Perjudian di kasino. Itu termasuk perjudian. Banyak itu. Ada rolet, blackjet, pakiw, bigship, macam-macam lah ya. Saya juga kurang tahu. kemudian perjudian di tempat-tempat keramaian. Misalnya lempar pasar, bulu ayam, lempar gelang, lempar koin, menembak sasaran, lempar bola, dan lain sebagainya. Itu termasuk judi. Yang ketiga perjudian yang dikaitkan dengan alasan lain. Misalnya perjudian seperti adu ayam, adu sapi, adu kerbau, pacuan kuda, karapan sapi, adu domba, dan lain sebagainya. Namun, di situ juga dijelaskan bahwa sebagaimana perjudian dimaksud di bagian C tadi, perjudian yang dengan alasan tertentu tadi, apabila kebiasaan yang ini berkaitan dengan upacara keagamaan atau semacamnya, itu tidak merupakan perjudian. Sepanjang tidak ada taruhannya, teman. teman-teman. Begitu ya. Nah, kalau bagaimana dengan perjudian online itu, Bang? Mengenai perjudian online atau melalui medsos atau internet itu, itu diatur di pasal 27 ayat 2 undang-undang ITE. Bunyinya begini. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ini dia akan dipidana dengan ancaman penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Kita sudah tahu permainan judi ya. Nah, kalau permainan judi ini dilakukan melalui medsos atau media elektronik, dikenakan dia pasal 27 ayat 2. Lalu, kenapa nggak diproses Bang judi-judi yang ada di internet? Menurut saya, itu pembuktiannya mungkin agak sulit, teman-teman. Karena barangkali operatornya ada di luar negeri. Kalau operatornya di Indonesia, saya yakin sudah ditangkap. Tapi karena operatornya mungkin di luar negeri sana, sementara di luar negeri itu mungkin di negaranya boleh permainan judi itu. Nah, orang yang di Indonesia ikut melakukan perjudian dengan mengakses judi online tadi, saya rasa bisa diproses. Cuma barangkali mungkin pembuktiannya penyidik mengalami kesulitan. Tapi saya kurang tahu juga pastinya seperti apa. Tapi sebenarnya bisa diproses. Apabila memenuhi unsur dan dapat dibuktikan adanya perjudian ini.